Dan nantinya lintasan kereta ini akan dialihkan ke sisi sebelah yang kiri ini melewati jembatan dan lintasan yang saat ini sedang dilintasi kereta akan dipindahkan. Selamat sore pemirsa channel Kocanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024. Saya berada di dekat stasiun Kadipiro dan di area ini, di belakang ini, yang di belakang saya ini terlihat ada jembatan Simpang Joglu. Saya akan memantau dari titik ini, bagaimana pantauan dan liputan Simpang Joglu ini, jembatan Simpang Joglu. Ikuti video selanjutnya. Di Kejauan sana, itu adalah jembatan Simpang Joglu yang berwarna merah. Nantinya untuk lintasan kereta, saat ini sudah terpasang rel. Dan ini lintasan rel yang lama, nanti akan dialihkan ke atas. Dan rel ini masih berfungsi. Dan di Kejauan sana, stasiun Kadipiro. Rel ini nantinya akan dialihkan atau lintasan dialihkan ke jembatan Simpang Joglu. Kita coba mendekat. Terlihat di area ini, sudah dipasang pagar pengaman. Ini tepiannya, yang sudah dibuat rapi, sudah ditutup. Nantinya rel lintasan kereta, yang ke kanan ini adalah yang mengarah ke Semarang. Dan yang ke kiri ini ke Solo, Solo Balapan. Terlihat rel yang sudah berada di lintasan, sudah masuk ke jembatan Simpang Joglu. Di Kejauan sana. Rel sendiri, rel saat ini, belum nyambung. Karena di bagian jembatan, belum dipasang. Nantinya rel yang lama, yang di sebelah bawah itu, akan dialihkan juga. Dan akan ada dua lajur nantinya di sini. Atau double track. Lama saya tidak memantau progresnya. Saat ini, saya mencoba untuk mendapatkan visual kembali. Terlihat rel sudah naik. Wah, sayang ini, sudah ada coretan-coretan. Semoga saja, nanti akan dibersihkan. Nantinya akan ada dua lintasan. Ini lintasan yang sudah terpasang. Dan yang satu lagi, ini nanti lintasan yang masih aktif. Nantinya akan dialihkan ke atas. Apabila lintasan di atas sudah selesai sempurna. Dan ini nih, dari tepian. Lintasan. Di depan sana, jembatan Simpang Junglo-nya. Yang saat ini sedang ada fokus kegiatan, yaitu pembuatan jalan di bawahnya. Lintasan underpass dan lintasan jalan di bawah jembatan. Tempatnya akan ada kereta yang melintas. Mari kita tunggu kereta yang melintas. Dan nanti saya mencoba untuk mendapatkan visual di area bawah konstruksi jembatan Simpang Junglo. Akan saya lipat dan saya tayangkan di video yang lainnya. Terlihat ada sinyal lampu kereta berwarna hijau di stasiun Kadipiro. Kita tunggu kereta apa yang akan melintas. Akan ada kereta yang melintas. Dan nantinya lintasan kereta ini akan dialihkan ke sisi sebelah yang kiri ini. melewati jembatan dan lintasan yang saat ini sedang dilintasi kereta akan dipindahkan. ini yang baru saja dilalui. nantinya akan dihalikan demikian liputan kali ini dari area Katipiro nantikan liputan di area yang sisi bagian bawah dari jembatan Simpang tujuh Joglu salam sukses salam sehat untuk kita semua salam Indonesia maju Terima kasih